Hey guys, jumpa kembali dengan saya tetap di channel ini ya. Saya ada satu pertanyaan, pertanyaan sederhana tetapi jawabannya tidak sederhana. Mengapa roh kudus seringkali dilambangkan dengan minyak? Hayo, apa ya? Roh kudus, pengurapan roh kudus seringkali dilambangkan dengan minyak. Nah, saudara, saya bagikan dengan saudara ya. Yang pertama, mengapa roh kudus seringkali dilambangkan dengan minyak? Karena kita melihat dari fungsinya, fungsi dari minyak itu adalah untuk melemaskan. Kalau saudara punya kendaraan, punya kendaraan mobil, punya kendaraan sepeda motor. Saudara, ada waktu-waktunya di mana kendaraan saudara harus diberikan apa itu? Oli ya saudara ya, untuk melumas kendaraan saudara. Sebab kalau tidak dikasih oli pelumas, saudara lupa untuk memberikan oli pelumas di waktunya. Maka kendaraan saudara itu akan seret, kemudian karatan. Setelah karatan, dia akan menuju rusak saudara. Jadi perlu diminyaki supaya lentur, supaya tidak karatan saudara. Waktu saya kecil, di kampung saya, di rumah saya, kami mempunyai sebuah mesin jahit. Kalau saudara umur dengan saya, saudara tahu mesin jahit singer. Yang kalau untuk menjalankannya harus memakai kaki. Kalau sekarang sudah ada listrik, kami harus memompanya dengan kaki seperti ini. Lalu kemudian mesin itu bekerja. Nah, ada waktu-waktunya di mana ayah saya akan meminyaki mesin jahit singer ini. Di bagian sambungan-sambungan besinya harus dikasih minyak. Diminyaki supaya tidak seret, supaya tidak kaku, supaya tidak mengeras, supaya tidak karatan. Saudara-saudara, kenapa roh kudus dilambangkan dengan minyak? Sebab fungsi daripada roh kudus diberikan kepada orang percaya, supaya hati kita dilumaskan. Hati kita dilenturkan, hati kita dilembutkan. Roh kuduslah yang sanggup menjama, melembutkan hati kita. Seorang yang hatinya lentur, tidak mudah pecah, tidak mudah patah, seperti mesin jahit singer, tidak menjadi kaku. Seorang yang hatinya diurapi oleh roh kudus, hatinya menjadi lentur, tidak mudah patah semangat, tidak mudah patah arang, tidak mudah patah hati. Lentur, mudah dibentuk, tidak tersinggung, tidak kaku hati, saudara. Itu maksudnya, saudara, mengapa roh kudus dilambangkan dengan minyak? Saudara lihat, itu di dalam film anak-anak, saya menyukai film anak-anak, yaitu Spongebob Squarepants. Nah, saya menyukai tokoh Spongebob, yang terbuat dari Spons. Tokoh ini mewakili sifat manusia yang selalu positif. Diinjek, kembali normal. Di sobek-sobek, ditarik-tarik, tetap kembali ke bentuk semula. Jadi, seorang yang hatinya lentur, walaupun dibanting oleh karena persoalan, ditarik, tidak putus, dibanting, dia kembali ke bentuk semula. Itu maksudnya yang kedua, kenapa roh kudus dilambangkan dengan minyak? Yang kedua adalah, minyak juga seringkali digunakan sebagai bahan pengawet. Betul? Betul, saudara? Minyak. Saudara tahu bahwa makanan yang digoreng jauh lebih awet daripada makanan yang direbus. Karena minyak juga memberikan, menyebabkan makanan itu jauh lebih awet. Saudara mungkin sering menyukai makan-makanan di rumah-rumah makan tertentu, yang makanannya itu bisa awet berminggu-minggu. Saudara lihat di sana, makanan itu terendam di dalam minyak. Tidak usah saya sebut, tetapi saudara tahu rumah makan yang menyediakan makanan yang siap saji, itu kebanyakan makanan mereka itu direndam dalam bumbu yang minyaknya sangat banyak untuk mengawetkan. Saudara-saudara, roh kudus berfungsi untuk memberikan saudara kehidupan yang awet, kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi. Saudara, kalau saudara mengizinkan roh kudus bekerja melalui saudara, memenuhi saudara, bergerak, bekerja di dalam dan melalui saudara, maka hidup saudara itu awet tahu enggak. Saudaraku ya, saya sudah pernah cerita ya bahwa waktu saya umur 40 tahun naik tangga itu, saya ngos-ngosan saudara, sekarang umur saya 57, saya lari dari depan gereja itu sampai di ujung sana itu satu kiloan ada saudara, muter sana balik lari lagi itu enggak ngos-ngosan saudara. Saya percaya, saya punya dua lutut ini pernah sakit sekali ya, tetapi saudara-saudara saya tidak pernah minum obat, tidak pernah pergi ke dokter untuk urusan lutut. Ngerti enggak saudara? Saya percaya, setiap hari saya berkata kepada lutut saya, eh kamu jangan macam-macam, kamu harus sehat, Yesus membayar sangat mahal untuk kamu. Nah saya percaya saudara, sekarang lutut saya baik-baik saja. Saya mengatakan kepada saudara kalau roh kudus bekerja di dalam dan melalui saudara, kesehatan saudara awet, pernikahan saudara awet, hubungan-hubungan saudara awet, dalam pekerjaan, dalam pernikahan saudara, pekerjaan, bisnis, pelayanan saudara itu awet. Saudara saya ada di gereja ini sudah 28 tahun yang lalu, sampai hari ini awet, enggak kemana-mana. Saya keluar dari sekolah Alkitab, langsung masuk di sini 28 tahun, sudah lewat awet saudara, awet hidupnya, awet sehatnya, awet rejekinya, awet pernikahannya, semuanya awet. Itulah alasan mengapa roh kudus dilambangkan dengan minyak. Selamat beraktifitas dan Tuhan memberkati saudara.